Pemirsa sebelumnya perdebatan sengit antar fraksi terjadi seputar isu krusial terkait rancangan Undang-Undang Pemilu hingga membuat jalannya rapat Pansus berjalan alot dan panas. Pimpinan rapat menghentikan sementara untuk forum lobby diantara para anggota. Suara fraksi yang ada di Pansus RUU Pemilu terbelah. Empat fraksi menyetujui sistem pemilu dilakukan dengan cara terbuka. Keempat fraksi itu Gerindra, PAN, PKS, dan Nasdem. Sedangkan fraksi lainnya belum menyatakan keputusannya karena masih menunggu penjelasan dari pemerintah yang menginginkan proporsional terbuka terbatas. Pada rapat RUU Pemilu setidaknya ada lima isu krusial yang dibahas, yang diantaranya adalah isu presidential threshold atau ambang batas presiden, parliamentary threshold, metode konversi suara, alokasi kursi perdaerah, dan sistem pemilu. Akhirnya, kisahnya begini.